Intro Pemirsa sambut tahun baru 2019, seribuan masyarakat Batam mengikuti zikir dan doa bersama yang dikelar Pemko Batam di dataran Ungkuputri Batam Center. Kegiatan tersebut diikuti oleh OPD dan FKPD dan masyarakat Batam. Ada hal yang berbeda yang dikelar oleh Pemko Batam pada perayaan pergantian tahun baru 2019. Tahun sebelumnya dipenuhi dengan acara hiburan dan pesta kembang api pada puncak pergantian tahun. Namun tahun ini dikelar lebih sederhana dengan zikir dan doa bersama di dataran Ungkuputri Batam Center. Kegiatan ini dihadiri oleh FKPD dan ribuan masyarakat. Wali kota Batam Muhammad Rudy mengatakan zikir dan doa bersama ini dikelar untuk merasakan serta mendoakan saudara setanah air yang dilanda berbagai bencana alam. Bencana tersebut juga menjadi pelajaran bagi semua dan berdoa agar bencana tidak terjadi di kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bergembira kepada seluruh masker kota Batam. Dan pada malam hari ini saya bersama porno. Pembangunan sebuah ibu dan daerah bersatasi masing-masing. Hari ini kita berdiri dalam rangka di kedai punah. Ketika kita berdoa kepada Allah SWT, karena apa yang terjadi di daerah Indonesia lainnya, kita juga harus merasakan dan kita juga harus berdoakan betapa sengsara yang mereka menghadapi permasalahan berhentus yang gunung dan gini daerah sunapu. Hari ini malam ini kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Batamu dijauhi dari malam matang. Dijauhi dari kemurkan Allah kepada kami, kepada kita semua. Dalam kegiatan doa dan zikir bersama ini juga dilaksanakan penghimpunan dana dan donasi untuk membantu meringankan beban saudara setanah air yang ditimpa pencana. Dari Batamu Hamziani, AINews melaporkan.